Halo internet, it's Tiana, welcome back to my channel Kembali lagi di channel, aku Ria Rama Channel yang punya segudang Faktor dan informasi menarik di seluruh dunia Sebelum kita mulai, aku mau milih tolong Sama kalian, seperti biasa Untuk tekan tombol subscribe-nya Jangan lupa untuk Tekan tombol subscribe-nya Dan aktifkan lonceng notifikasinya Bila kalian yang pertama kali Tahu video terbantu dari aku nih guys Dan jangan lupa juga bagiin Share, supaya banyaknya ke tempat-tepat kalian Keluarga kalian, biar mereka diketahui Tahu nih guys, informasi yang satu ini guys Kita langsung aja, hari ini aku mau Ngebahas tentang hewan Hewan-hewan Marianas fans guys Sebelumnya aku udah pernah Ngejelasin kalian beberapa hewan-hewannya Menurut aku itu menjel Karena aku baru pertama kali melihat Hewan-hewannya Menurut itu seperti itu gitu So, kita turun Let's get started Frilled Shark Di episode sebelumnya aku pernah ngejelasin si Frilled Shark ini guys Nah, biasanya para ilmuwan juga menyebut si Frilled Shark ini adalah fosil hidup guys 1,8 meter aja nih guys Tapi si Frilled Shark ini mampu loh Memakan mangsanya yang dua kali lipat lebih besar Dibandingkan dirinya sendiri guys Wow Komponi terakhir ini biasanya bisa kita temukan Di kedalaman 3.300 kaki Di bawah permukaan laut guys Wow Dalam banget itu ya Tipsy Dragon Seperti namanya guys Jadi, badannya si Jadi, badannya si Dipsy Dragon Fish Ini mirip sama hewan metologi itu loh Yang naga itu Ini mirip banget kan dia Nah, karena kemiripannya tersebut Makanya dia dijuluki sebagai Dragon Fish guys Hewan ini termasuk hewan karnivora nih guys Dipsy Dragon ini memiliki ukuran Tergolong kecil nih guys Panjangnya hanya 10-15 cm Wah, kecil juga 10-15 cm ya Ini juga termasuk ikan kurban nih guys Mereka biasanya hidup di kedalaman 1.500 hingga 4.500 kaki Di bawah permukaan laut guys Angler Fish Kalau kita lihat-lihat Atau ngedengar namanya aja Kita udah bisa nebak Wah, ini ikan pasti gak jauh beda sama yang tadi Bakal terlihat aneh Yep, betul banget nih guys Selain bentuknya yang gak biasa ini guys Ukuran tubuhnya si ikan Angler Fish Jantan sama betina ini sangat jauh banget Perbedaannya guys Ini bisa kalian lihat ya Tuh Kalau betina Biasanya ukurannya 20 cm guys Sedangkan si jantan Ukurannya hanya 2,5 cm aja guys 2,5 cm Gini Cara berkembang biaknya mereka pun Agak nyelenin nih guys Jadi si jantan itu harus nempelin badannya gitu Tetap Nyambuk gitu guys Di tubuhnya si betina guys Sampai si jantannya koid Mati gitu Bell-Eye Fish Nah ini nih Ini tuh salah satu ikan yang pertama kali aku melihat itu aku tuh kayak insyaallah banget Wow Ternyata di dalam laut itu ada ya hewan yang kayak gini guys Seperti yang kalian lihat nih guys Jadi dia tuh punya helm kepala gitu kan transparan gitu Terus di dalamnya ada dua buah bola mata guys Nah dua buah bola matanya ini melihat cahaya itu menggunakan biolumisens guys Biolumisens itu adalah apa ya Sesuatu yang ada di tubuhnya hewan gitu lah ya Pokoknya yang bisa merubah menjadi cahaya guys Nah kayak kalau di daratan tuh kayak kunang-kunang gitu kan dia telah pelip gitu kan Nah kalau di dalam air nih Si Bell-Eye Fish ini juga kayak gitu guys Nah fungsinya matanya dia itu melihat mangsanya dia itu bukan dari depan Bukan dari depan tapi dia melihatnya itu dari atas gitu Jadi dia kalau bisa ngambil mangsanya itu kayak gini dulu Dari bawah Cet Gitu kan ada mangsanya langsung Baru tadi makan Kayak gitu caranya dia Mengincar mangsanya guys Ini ditemukan di Palung Mariana Trans guys Dia memiliki keistimewaan yang unik pada matanya Jadi di bawah kedalaman laut gitu kan Di dalam Palung Mariana itu beberapa meter itu Nggak tembus sama cahaya guys Jadi semua tuh kelihatan kayak gelap aja gitu Hitam pekat gitu kan Nah keistimewaannya si Bell-Eye ini Dia tuh bisa melihat cahaya yang luarnya dari hewan lain guys Nah sampai sekarang pun peneliti masih belum paham nih guys Bagaimana caranya si Bell-Eye ini berkembang biak guys Disini juga nggak ada disebutin kalau Yang mereka temuin ini betina kah atau jantan kah Mereka juga nggak tahu guys Karena ini sesuatu ilmu atau penemuan yang baru ditemukan oleh peneliti guys Gitu kan Bagaimana caranya si Bell-Eye ini berkembang biak guys Bagaimana caranya si Bell-Eye ini berkembang biak guys Bagaimana caranya si Bell-Eye ini berkembang biak guys